Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah di adik pertemuan kali ini Kita mulai dulu dengan membacakan basmala Nah, hari ini kita akan bahas mengenai soal latihan UTBK PPU 3 Nah, disini kakak punya sekitar 15 soal dan kakak akan mencoba untuk membahas jawaban dari masing-masing soal Nah, kita mulai dulu di teks pertama At the Grammys Annual Charity Gala on Friday Bob Dylan stole the show without singing a single note Jadi, si Bob Dylan ini dia mencuri perhatian dengan without singing a single note Jadi, dia gak without singing a single note Berarti, tanpa menyanyikan sebuah lagu In a wide range 30-minute speech that had 3 3,000 or so music executive and stars in the audience hanging on his everywhere Mr. Dylan touched on the rules of his songwriting the musician who inspired him and the name and the name singing critics Jadi, in a wide range of 35 menit Jadi, dalam waktu pidato 50 menit that had the yang dimana dihadiri oleh sekitar 3,000 atau lebih music executive para music CC and stars bintang-bintang penonton hanging on on his everywhere Jadi, terkesima dalam setiap perkataannya Mr. Dylan touched on the rules of his songwriting Jadi, dia bener-bener menceritakan mengenai apa betul sih tentang lagu-lagunya atau karya-karyanya selama ini gitu Nah, kemudian Mr. Dylan touched on the rules of singing music and who inspired him Nah, dia menjelaskan mengenai rules of his songwriting Menjelaskan betul mengenai apa sih belatar-belakang lagu-lagunya selama ini The musician The musician who inspired him Siapa saja penyanyi-penyanyi yang memberikan inspirasi ke dia Kemudian The naysaying of critics dan kritik naysaying Nah, naysaying itu artinya adalah naysaying naysaying artinya adalah meng abaikan Jadi, dia selama berkarir juga mendapatkan kritikan tapi dia abaikan saja It was an extremely and a revealing speech from Mr. Dilan 73 berarti dia sama memberikan speech umurnya 73 but in his usual vision it was anything but stride forward berarti apa yang disampaikan it was an extremely hard and revealing speech jadi benar-benar pedatu yang luar biasa pedatu yang jujur tetapi bisa memberikan pedatu itu his usual vision it was anything but stride forward nah, dia pada saat penampilan itu pakaiannya biasa aja penampilannya biasa aja tapi apa yang disampaikan itu langsung lebih ke to the point reading from a thick cage of papers jadi dia menyediakan sebuah kertas kecil he spoke ya istilahnya apa ya notes gitu untuk sebagai panduan apa-apa yang mau saja atau berisi poin-poin apa yang mau diomongkan he spoke in what at time was a kind of rhapsody Kenny Prospotri like one of his lyrics or an outtake from his 2004 memoir chronicles volume 1 these songs of mine he said they are really they are like mystery please the kind Shakespeare show when he was growing up I think you could trace what I do back then for they were on the fringes then and I think they're on the fringes now jadi disini dia menjelaskan mengenai bagaimana salah satu lagunya yang dia rilis tahun 2014 nah kemudian di paragraf ketiga Mr. Dylan was accepting the person of the year award from music cares a charity affiliated with grimmies that support musicians in financial need or in health crisis jadi dia mendapatkan sejenis penghargaan khusus gitu music cares kepedulian para musisi ya kan kan dia dikutir kata charity kan disini affiliated with grimmies that support musician financial need or in health crisis jadi memang di bagian di grimmies itu kayak ada sebuah suborganisasi tertentu yang peduli dengan para penyanyi-penyanyi senior kayak gitu yang memiliki financial need kebutuhan finansial dan health crisis masalah kesehatan since music cares began in 1989 jadi program program music cares ini mulainya tahun 1989 it has distributed nearly 40 dollars jadi mereka sudah mendistribusikan sekitar 40 dolar in aid bantuan according to the group and the event on friday at the los angels convention center raise record 7 million through sales of tickets and memorabilia jadi uang-uang yang mereka apa berikan kepada penyanyi-penyanyi yang sudah senior tadi itu mereka dapat dari ini raise record 7 million through sales of tickets and memorabilia jadi menjual tiket dan barang-barang yang dia gak berharga atau barang-barang yang gak memiliki kenangan lah gitu kemudian di paragraf 4 the night was packed with performance of Mr. Dylan's songs by the of Bruce Springsteen jadi malam itu juga ada performance of penampilan dari lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Mr. Dylan itu seperti Neil Young penyanyi-penyanyikannya ada Neil Young Norah Jones Shirley Crow Will Nelson Jack White Tom Jones and Chris B Stills and Nash nah the award to Mr. Dylan was prevented by former president Jimmy Carter jadi yang memberikan penghartenggaan itu adalah si Jimmy Carter siapa dia itu adalah si presiden di US who mentioned that Mr. Dylan words on peace and human rights jadi lagu-lagunya lebih banyak bercerita tentang keperdamaian and human rights asisi manusia are much more insensif yang lebih jelas much more powerful yang lebih bertenaga dan berkekuatan and much more permanent than those of any US presiden kemudian Mr. Dylan began with thanks to people jadi dia berterima kasih kepada orang-orang who helped his career early on like John Hammond destroyed talents quote who signed him to Columbia Records and Peter Paul Mary whose version of blow in the wine gave Mr. Dylan his first big hit in 1963 nah jadi sampai disini itu menjelaskan mengenai orang-orang yang berkontribusi terhadap karirnya he paid tribute to John Boaz Jimi Hendrix and John Cass and also thanked the beards the tarsals and Sony and chair whose covers broke him more pop his hits even if he said he wanted to be pop songwriter jadi ini lebih bercerita ke tentang rasa thankingnya rasa terima kasihnya kepada siapa kepada orang-orang yang sudah berjasa membawa dia menjadi seorang penyanyi yang terkenal nah kita lihat nomor 1 why was Mr. Dylan giving a speech at the Grammy's Gala karena apa yang tepat itu adalah yang B karena dia menerima award from music cares nah ini tadi kan dijelaskan di paragraf ke 3 ini ada kuncinya ada di paragraf ke 3 kemudian it can be inferred from the passage berarti kalau inferred ini dia meminta kita untuk kesimpul meminta kesimpulan berarti menyampaikan dengan bahasa yang baru tanpa mengubah makna dalam sebuah teks jadi jawaban yang tepat itu adalah some Dylan songs are about peace and human rights nah Bob Dylan is professional public speaker sudah jelas salah karena dia adalah singer Bob Dylan sang several songs in charge Gala juga salah dia tidak menyanyikan itu bertentangan dengan apa yang disampaikan di paragraf 1 kemudian yang D the night was mostly attended by politician salah karena yang hadir itu adalah musician musician bukan politician kemudian Bob Dylan wanted to be the songwriter tidak he wanted to be pop songwriter dia pinginnya bukan jadi jazz tapi pop song writer jadi jawabannya adalah yang A oke kemudian kita lanjut kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua soal ketiga the word incisive the word incisive itu artinya adalah jelas berarti kalau jelas artinya sama dengan clear jadi artinya sama dengan eh sorry berarti berarti sama dengan clear karena incisive ini artinya adalah jelas kemudian the word cage 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 itu artinya sama dengan envelope bukan evolve tapi envelope ini jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 itu adalah yang C kemudian yang nomor 5 which is which of the following not true about Mr. Dylan berarti kita yang tidak sesuai he is songwriter he is songwriter kemudian he is strike for a person ini ini kemudian his songs were covered by other musicians kemudian he always were songpiece and human right issue he wanted to be pop songwriter his song were covered by other musicians jawabannya T tidak jadi jawabannya adalah eh sorry coba kita lihat lagi now which of the following is not true about Mr. Dylan he is a strike for a person ya itu ada di paragraph kedua his song were covered by other musicians iya ya his songs were covered lagu-lagunya ya ada di paragraph ke empat kemudian his always were songs peace and human rise juga ada di paragraph ke tiga kemudian he wanted to be pop songwriter ada di sorry ini bukan paragraph eps ini paragraph dua ini paragraph sorry ini adalah di paragraph lima ini paragraf tiga ini di paragraf lima juga yang tidak itu adalah he is a song writer tapi dia adalah seorang musician teks yang kedua nomor enam sampai nomor delapan nah ini mengenai Nikola Tesla Nikola Tesla a Serbian by parentage jadi ada koma sini a Serbian by parentage berarti dia adalah orang Ser Serbia keturunan Serbia begin working for the company phone company in begin working for the phone company in Budapest jadi dia mulai bekerja di sebuah perusahaan telepon penggenggam atau telepon handphone telepon 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 pesawat telepon nah in 1882 tahun 1882 headed for Paris jadi dia berangkat menuju Paris where he took a job with the Continental Edison company jadi dia bekerja di sebuah perusahaan namanya Continental Edison company company he was invited to work stateside after his supervisor wrote a recommendation pricing for the young man as a genius on par with Thomas Alva Edison himself jadi stateside stateside disini maksudnya US jadi dia he was invited dia diundang untuk bekerja di US after his supervisor jadi pemimpingnya itu wrote recommendation membuat sebuah rekomendasi praising memuji the young man as genius on par with Thomas Alva Edison himself jadi merekomendasi kalau dia itu juga cukup cerdas seperti si Thomas Alva Edison while he hired Tesla Edison thought the man's idea were splendid but utterly impractical nah setelah dia bekerja sama dengan Edison Edison ini melihat dia jadi genius tapi masalahnya ide apa idenya itu memang genius memang bagus tetapi but utterly impractical tetapi terlihat impractical tidak praktis sama sekali Edison Edison held heavily on tedious experimentation for the most of his discoveries a commitment which some historians attribute partially of his lack of formal education nah Edison ini held heavily on tedious berarti dia gak senang held heavily sangat berat dengan dan apa sangat benar-benar bosan mengenai experimentation for most of his discoveries mengenai penemuan-penemuan yang dilakukan oleh tes lain a commitment with some historian attributes partially his lack of formal education mungkin karena dia merasa orang-orang bilang kenapa membosankan karena si Edison ini tidak mendapat si Edison ini penelitiannya membosankan karena itu tadi dia tidak mendapatkan pendidikan formal Tesla in contrast yang berbeda was an emotionally driven dreamer with years of engineering training which allowed him to work out theories before physically implementing them jadi sisi bekerjanya beda yang satu itu lebih ya karena dia lebih tidak pernah mengecap yang namanya pendidikan formal tentu berbeda dengan Tesla yang lebih theoretical dulu baru practical parangraf kedua at same point Tesla insisted that he could increase the efficiency of Edison's prototypical dinamos and eventually were down nah kemudian berarti si Tesla insisted bersih keras atau mendesat that he could increase the efficiency kalau di itu mampu meningkatkan efficiency of Edison's prototypical dinamos jadi prototypical dinamos yang dimiliki oleh si Edison and eventually weren't down nah kemudian Edison enough to let him try Edison cukup membiarkan si him him berarti disini masuk ke si Tesla apa-apa yang sudah dicoba oleh Tesla Edison Tesla later claim kemudian si Tesla ini mengklaim bahwa even promise him 50 dollars if he succeeded nah kalau dia sukses dalam ini penelitian yang prototypical dinamos ini dia janji bisa menghasilkan sampai 50 dolar Tesla work around the clock for several months jadi dia around the clock benar-benar 24 jam dalam beberapa bulan and made a great deal of progress dan progressnya itu juga cukup bagus when he demand his reward nah ketika dia minta pengharganya kepada Edison claim the author was joke penawaran itu hanyalah sebuah was joke encandaan aja when you become a full-fledged American you will appreciate an American joke Edison offered jadi Edison itu ditawari 10 dollar week per race per minggu instead ever ever prideful Tesla quit and karena dia gak suka gak sesuai dengan perjanjian Tesla quit si Tesla ini keluar and spend the next few months picking up jobs across new si C.C.C.T. kalau udah dia awalnya meyakinkan bisa mendapat ke 50 juta akhirnya 50 dolar akhirnya jadi 10 dolar akhirnya si Tesla keluar kemudian di paragraf keempat nah Edison Edison least favorite apa least favorite of Tesla's impractical ideas was the concept of using alternating current IC technology to bring electricity to the people jadi dia agak membantah sedikit masalah penggunaan alternating current IC technology nah Edison instead that his own direct current DC kalau si Edison punya teori mengenai DC system was superior dia merasa itu lebih superior kemudian it that is maintain a lower voltage from power seat station to consumer and was therefore safer itu menurutnya dan lebih hemat juga by AC technology which allows the flow of energy to periodically change direction it's more practical transmitting massive quantities of energy tapi kalau yang si AC ini lebih praktis kemudian lebih masif dalam penyaluran energinya as is required by LRCT or hub industry at that time DC technology only allowed for a power power grid with one mile radius of the power source jadi DC itu digunakan dalam skala kecil saja the conflict between the two method and their master came to be known as the war currency karena teori mereka bertentangan lebih dikenal sebabnya war current in the end AC want out akhirnya yang akhirnya yang dipakai itu adalah sih teori AC AC atau alternating current technology yang dimiliki Tesla George George now George George resting and inventor interpretasi George Diasapa wasting house and an investor entrepreneur engineer who had himself been feeding with Edison for years fulfilled Tesla's dream of building power plant at Niagara Falls to power New York city and build up its principle the same of local power grid we use jadi yang akhirnya dipakai itu adalah teorinya si Tesla soal energi ini nah soal untuk nomor 6 the word it's in line 27 itu refernya ke si AC kemudian soal 7 the word tedius tedius itu artinya adalah membosankan membosankan jadi yang tempat itu adalah yang dul kemudian nomor 8 dari Volody between Tesla and Edison took place in itu kan tahun 1800an tahun 1000 ya ada di paragraf ke pertama ya in 1882 berarti kalau tahun 18an itu adalah abad ke 19 jadi jawaban untuk yang nomor 8 itu adalah yang C nah kita lanjut lagi ke text yang ketiga dari nomor 9 sampai dengan nomor 12 nah 9 sampai dengan nomor 12 disini membahas mengenai by Chris Vetter let's say Chris Vetter Frozen was the top animated movie of 2013 oke semuanya tau sih apa itu Frozen Frozen sebuah film yang juga cukup terkenal ya tahun 2013 and it's not even a close race the Disney film has a lick likeable case led by pair of sisters Elsa Anna jadi bintangnya oleh Elsa dan Anna bening Greek mythology has a story of King Midas jadi diambil dari mitologi Yunani kuno dari cerita King Midas everything he touches turns to gold nah kalau di King Midas turns to gold kalau di menjadi emas kalau di film Frozen itu menjadi S ya it's a curse more than a blessing jadi itu menjadi sebuah petaka daripada sebuah blessing berkah Disney has taken this myth and incorporated it here as the elder sister is turning everything she toss into S apa yang dia pegang menjadi S she wears gloves dia pakai sarung tangan all the time to avoid accidentally touching and hurting anyone jadi dia takut daripada melukai orang yang dia apa yang dia pegang kayak gitu atau dia tumbuh kemudian dia bersalaman lebih baik dia memakai gloves sarung tangan Anna the younger sister berarti the younger sister adiknya si Elsa doesn't understand why her sister is withdrawn and deserve and scared through life jadi dia pertanya-tanya keberapa saudara perempuannya si Elsa itu menandang diri dari kehidupan bersosialisasi dengan masyarakat karena ini adalah cerita di paragraf ketiga karena ini adalah cerita Disney these sisters are also princess mereka adalah seorang tuan putri with Elsa set to become queen jadi si Elsa ini direncanakan menjadi ratu di kerajaannya however the coronation ceremony means there will be a lot of people there with a lot of chances for Elsa's powers to go incredibly warm nah tapi sayangnya ketika dia mau didobatkan itu atau mau disampaikan menjadi seorang ratu harus mengumpulkan banyak orang sehingga muncullah ketakutan kalau itu akan berupa ya akan menjadi kesempatan untuk melukai orang lain nah kemudian di paragraf 4 Kristen Bell nah Kristen Bell TV's herenica Mars nah voice is Anna ini pengisi suaranya while while Idyana Menzel pengisi suara juga dari si Elsa along the way viewers meet the lovable goofy Olaf snowman voice by gosh jadi ini mencerita mengenai si yang mendubbing dubbing yang akan mengisi suara orang-orang tadi the dialogue was cut fresh and funny kemudian the story has a few surprises tidak punya banyak kejutan-kejutan and it's engaging for adults and children tapi cerita ini cocok untuk yang dewasa dan juga anak-anak kemudian perkara berikutnya the animation is lush and beautiful but what proposes this movie is wonderful memorable new song disney hasn't had this many great tunes in animated movies since the little mermaid children will humming the songs as they live di theater jadi lagu ini juga cukup apa easy listening enak didengar jadi orang lebih mudah menghafalnya ya karena kan kita tahu juga waktu film ini booming so on tracknya juga booming frozen scored an impressive 89% approval rating from critics and movie tracking website rotentomatoes.com while average viewers gave it a near identical 90% approval rating ini membahas masalah rating kemudian shoot on a hefty 150 million budget frozen was released in the theaters November 22 and has had a start around at the box office jadi ini akhirnya menjadi film box office kemudian it was second of rally this week and it's seventh week in theaters through monday it has earned 2063 million dollars domestically and 506 million world berarti ini jumlah-jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan tiket frozen my guess is a lot of kids are convincing their parents to take them a second time this is a film worth the of seeing twice nah menurut si penulis dia mengira kalau banyak anak-anak yang akan mengajak ibu bapaknya atau orang tua untuk menonton film ini lebih dari dua kali for good wholesome entertainment it's tough to top this film i haven't enjoyed an animated film this much since toy story 3 and how to train your dragon were both released in 2010 nah akhirnya si penulis di situasi yang lama tidak menonton film animasi setelah frozen ini keluar dia kembali menonton film animasi kita lihat soal nomor 9 where has the frozen story taken from itu dari greek mythology ada di paragraf 1 who voices good or love is in movie itu adalah she gosh get ada di ada di text yang ini nah kemudian i haven't enjoyed animated film this much since nah the last paragraph the word i itu refernya ke siapa refernya ke si chris fatter kenapa dijudulkan ditulis by by chris fatter berarti ini adalah si penulis artikel kemudian nomor 12 what is the text intended to tujuannya adalah untuk review kalau teks membahas sebuah film atau sebuah buku pastilah to review jadi jawabannya adalah yang B oke kita lanjut ke ini ke text selanjutnya untuk nomor 13 sampai 15 nah 13 sampai 15 ada 1,2,3,4,5 paragraf millenials are often maligned for their constant technology and use and obsession with the social approval signal by lectures and retweets jadi si millenials kaum millenials ini selalu dianggap sebagai kaum yang constant technology yang sangat apa yang dekat dengan teknologi jadi mempunyai obsesi kalau sosial media itu mendapatkan like share like share and like share comment and subscribe lah pokoknya kalau di youtube nah itulah yang menjadi apa ya yang menjadi selalu menjadi acuan bagi kaum millenial but organization need to start recognizing the benefit of such behavior and harnessing jadi ada organisasi tertentu itu yang mulai untuk mengenali apa sih manfaatnya dengan kebiasaan lecture and retweet ini nah this generational cohorts apa kelompok generasi ini this generational cohorts ini maksudnya adalah si millenial will by some estimates account for nearly 75% of the workforce by 2025 berarti mereka yang diperkirakan orang yang akan memiliki banyak akun gitu kan and according to a recent Deloitte survey of 708 8000 people from 29 countries only 28 percent currently employed millenial feel their companies are fully using their skills how can smart leaders better leverage the talent of these future leaders nah saat sekarang ini baru 20 eh sorry baru sekitar 28 persen negara yang benar-benar memanfaatkan kemampuan kemampuan milenial dalam masyarakat hubungannya dengan social media yang like share and retweet tadi nah sekarang harusnya ya penulis ini sepertinya penulis lebih menyarankan bagaimana sih caranya supaya si anak-anak buddha yang hobinya social media ini bisa tercerap kemampuannya di bidang pekerjaan karena disini muncul pertanyaan how can smart leaders leverage the talent of this future leaders leverage arti leverage itu sendiri adalah mempengaruhi mempengaruhi yang pertama adalah fresh social sharing berbagi dalam hal-hal sosial neuroscientist have shown that any kind of positive personal interaction like up a part of the brain called temporal temporal partial junction which stimulates the production of oxytocin jadi ada di otak itu bagian dari temporal itu yang memproduksi oxytocin the feel good of hormon yang menghasilkan hormon bahagia millennials who have grown off interacting online are able to get some high more often jadi para mini-leal yang sudah tumbuh terus untuk berinteraksi dengan online social media able to get the same high more often though technology by posting messaging forwarding and forwarding multiple times today they craft that connection and are there for natural team players jadi mereka itu akhirnya mendambakkan dengan meneruskan postingan di meripi share itu kan mampu untuk itu mereka kan mampu mendampakkan atau mendapatkan koneksi sehingga terjadilah kerjasama antar tim secara tidak langsung kemudian second constant complex data flow berarti masalah data research Charles second constant complex data flow research tells us that multitasking is impossible people can only do two things at once now if one those things is routine also those who regularly use multiple forms of media are more prone to destruction than those who do not but according to Nielsen Neurofocus EEG reading suggests that younger brains have higher multisensory processing capacity than older ones and are more stimulated that is more engaged with and more likely to pay attention and remember dynamic messages millennials probably aren't more effective multitasker in the strict sense of the world but in the current stage of brain development they seem better able to tolerate and integrate multiple streams of information nah disini menurut para ahli itu kan manusia itu cenderung untuk tidak mampu untuk melakukan multitasking nah si millennial ini yang terbiasa dengan social media itu secara penelitian itu dia able to tolerate and integrate multiple streams of information kemampuan dalam menyerap informasinya lebih tinggi ibar multitasking kalau untuk mengumpulkan informasi itu dia mampu mendapatkan lebih banyak daripada orang-orang terdahulu kemudian di paragraf keempat Angela Al-Ahrin siapa nih Angela Ah-Rin the former CEO of Burberry nah pemilik dari Burberry recognize that she could turn this to hallmarks jadi dia bisa memberikan sebuah sesuai dalam tanda kutipnya millenials behavior into an asset for fashion brand bagi dia millenials ini adalah asset untuk for brand fashion band busana in 2003 she hired a large number of digital native tahun 2006 itu dia meng-hire mempekerjakan sejumlah digital native berarti native orang sebiata di dunia digital she called them to do what they do best socialist through technology jadi socialist jadi terlibat dengan konsumen melalui teknologi as she explained they created an expensive digital platform which transformed the company's image and dramatically accelerated its growth one highest was tweet walk which turned Burberry's traditional runway show into a live web broadcast jadi karena dia mempekerjakan orang di bidang digital itu mempergunakan sosial media salah satu sebagai promosi jadi meningkatkan kepengetahuan orang mengenai produk Burberry itu sendiri while baby boomers might see phones tablets and other devices as destruction berbeda dengan si baby boomers dia melihat phone tablets and other itu sebagai destruction gangguan milenials use them to collaborate innovate in real time while gain actors may view agresif social sharing as unhealthy means of personal and professional milenials see it is a way to gather input and learn from others milenials understand embrace and are evolving with our exponentially expanding digital work instead of judging their behavior we need to better leverage jadi penelis menyarankan kita untuk memanfaatkan kemampuan para milenials yang mampu mempromosikan sesuatu secara digital bukan conventional lagi person to person tapi tidak menggunakan devices kita lanjut nomor 13 why do the leaders need to leverage the talents of milenials itu karena most milenials are best in socializing through technology jawabannya adalah yang B nomor 14 which of the following is not the characteristic of milenials yang 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 bukan itu adalah yang B they are the best multitasker tapi mereka mampu menyaring banyak pesan nah kemudian nomor 15 what is the main idea of the passage main idea atau topiknya adalah recognition of milenials behavior for organization benefits oke oke kalau milenials innovation organization saja ini terlalu hanya dibahas di paragraf dua paragraf terakhir jadi yang tepat itu adalah yang D oke sampai disini dulu perjumpaan kita let's say alhamdulillah this is over today assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati